Hukum Kegarbetian Semester Newton Daya Graviti Daya Graviti dikenali sebagai Daya Semester kerana Daya Graviti bertindak antara mana-mana dua jasad dalam alam semester. Antara ciri-ciri Daya Graviti ialah Yang pertama, Daya Graviti berkada terus dengan hasil darab jisim dua jasad iaitu F berkada langsung dengan M1 dan M2. M1 mewakili jisim objek 1 dan M2 mewakili jisim objek 2. Yang kedua, Daya Graviti berkada sosan dengan kuasa dua jarak di antara pusat dua jasad tersebut iaitu F sama dengan 1 per R kuasa 2. R mewakili jarak di antara dua pusat tersebut. Berdasarkan formula yang kita belajar sebelum ini, F sama dengan M1 dan M2 dengan F sama dengan 1 per R kuasa 2, M1 mewakili jisim objek 1 dan M2 mewakili jisim objek 2 dan R pula mewakili jarak antara dua objek tersebut. Bukung kegravitian semester Newton menyatakan bahawa Daya Graviti antara dua jasad akan berkada terus dengan hasil darab jisim kedua-dua jasad dan berkada sosan dengan kuasa dua jarak di antara pusat dua jasad tersebut. Berdasarkan formula yang ditunjukkan, F mewakili Daya Graviti antara dua jasad, G pula mewakili pembala kegravitian iaitu 6.67 x 10 kuasa negatif 11 dan M kuasa 2 dan KG kuasa negatif 2. M1 mewakili jisim jasad pertama dan M2 mewakili jisim jasad kedua. Dan R pula mewakili jarak di antara pusat jasad pertama dan pusat jasad kedua. Menurut hukum gerakan Newton kedua, Daya Graviti boleh diungkatkan sebagai F sama dengan M dan A. A mewakili acceleration atau pecutan. Dan apabila melibatkan pecutan graviti G, F sama dengan M dan G. Daya Graviti antara dua jasad bergantung pada jisim jasad dan juga jarak di antara dua jasad tersebut. Seperti yang disebutkan dalam hipotesis, semakin besar jisim jasad, semakin besar daya graviti. Ataupun, daya graviti berkurang apabila jarak di antara dua jasad bertambah. Yang seterusnya, daya memusat. Bagi suatu jasad yang melakukan gerakan membulat, terdapat satu daya yang bertindak ke atasnya dengan arah yang sentiasa menuju ke pusat bulatan itu. Berdasarkan definisi yang diberikan, kita dapat simpulkan bahawa F bersamaan dengan M, V puasa 2 berdengan R. F mewakili daya memusat. M mewakili jisim jasad. V mewakili laju linier. Dan R mewakili sejari bulatan. Dan R mewakili jisim jasad.